Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kemenku di seluruh penjubut tanah air Perkenalkan nama saya Tandirin Gide Suara Komedir Keuangan Pada kesempatan kali ini Saya ingin sharing Informasi terkait dengan Bundes Atau badan usaha Milites Apa itu Bundes? Kita akan mencoba mengenal secara singkat Dalam waktu yang disingkat Kalau pemerintah pusat punya BUMB Badan usaha milik daerah Pemerintah daerah punya BUMB Badan usaha milik daerah Maka desa Punya satu Juri usaha yang kita kenal dengan Bundes Badan usaha milik desa Mari kita lihat Apa itu Bundes? Disini Bundes menurut Undang-Undang Nama Penangkal 2014 Adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian Kesempatannya Dimiliki oleh desa Melalui penyataan langsung dari penyayang desa Yang dipisahkan Jadi kalau kita lihat dari penyerti yang kini Maka yang namanya BUMB Adalah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh desa Kemudian disini dikatakan bahwa Mengelola aset jasa pelayanan di pusat lainnya Karena untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Jadi memelola aset yang namanya cuat untuk kesejahteraan masyarakat Baik kita lanjutkan disini Jadi kalau kita lihat Apakah Bundes ini mereka? Kita bisa melihat bahwa ketentuan mengenai Bundes Ini diatur di dalam Undang-Undang Nama Penangkal 2014 Tentang desa Jadi ini satu kemajuan yang cukup signifikan Dalam penelolaan pembangunan desa Dimana kita juga punya dasar hukumnya Undang-Undang Nama Penangkal 2014 Kemudian ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang perlaksanaan Undang-Undang Nama Penangkal 2014 Ada juga ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transpengasi Nomor 4 tahun 2015 Yang mengatur mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pengubarannya badan usaha milik desa Ini tentang Bundes Mari kita lihat Siapa memilih dari Bundes? Bundes itu dimiliki oleh pertama Koleh gister Jadi sebagian besar Kepemilikannya oleh pemerintah gister Yang kedua Bundes juga bisa dimiliki oleh individu-individu masyarakat desa Nah ini adalah sebagian wujud kebersamaan Wujud Kota Meroyong Agar usahanya bisa dirasakan oleh masyarakat desa Karena tujuan Bundes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mari kita lihat Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan oleh Bundes? Pertama di sini memulakan aset Kemudian menjalankan usaha di bidang ekonomi, pelayanan umum, jasa pelayanan, ataupun usaha-usaha lainnya Kita lihat sudah cukup banyak budes yang ada di tanam air yang kita cinta Baik, jadi contoh jenis-jenis usaha yang bisa dilakukan oleh Bundes Ada pasar desa, jadi dengan adanya pasar desa Kita lihat banyak desa-desa yang belum memiliki pasar Bisa tempat yang sebesar Dengan adanya pasar, maka ekonomi bisa tumbuh Para pedagang bisa terjual Masyarakat yang dibutuhkan, kebutuhan sadar yang juga bisa terpenuhi Kemudian air minum desa, busa listrik, rumpu pangat, pengoran sampah Di beberapa tempat ada pengoran sampah yang diperolong dan mudes Kemudian doki daerah-daerah yang disangka bisa mengelola tempat disangka Usaha penyewaan, itu bisa dilakukan Jasa pelayanan listrik, pengembangan kapal desa, dan sebagainya Ini jenis-jenis usaha yang bisa dilakukan oleh Bundes Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Bundes itu memiliki tujuan yang sangat mulia Apa tujuannya? Tujuannya yang besar-besar dan kesejahteraan kesana desa Jadi hadirnya Bundes adalah sebetul-sebetul konsep Ketika dana desa, uang miliaran disampaikan ke desa Kalau hanya untuk kepentingan konsultif, maka dampaknya tidak bisa berlangsung Tetapi ketika sebagian dari dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah Ketika digunakan untuk membentuk Bundes dengan pendidikan Bundes Maka ini akan bisa memiliki tingkat keberlangsungan yang lebih panjang Masyarakat ketika misalnya memiliki pasar, maka ekonomi hidup Kemudian ada supply demand, ada pedagang, ada pembeli Maka kehidupan ekonomi juga meningkat Ini dari tujuan hadirnya Bundes Nah bagaimana cara menjadikan Bundes? Bundes ini didirikan melalui ada musyarakat desa Toko-toko desa hadir disana Masyarakat-masyarakat, orang-orang yang punya kejudian kepada pembangunan desa Nah ketika mereka ada, mereka akan bermusyarakat Untuk menentukan misalnya jari-jari apa yang akan dipilih Siapa yang akan menjadi pengelola Bundes? Berapa modalnya? Apakah ummi semuanya dari pemerintah daerah Dalam hal ini yang sudah dialokasikan ke desa Atau bisa dikombinasi dengan mengikut sertakan penyataan dari masyarakat Itu diizinkan Nah dalam perlaksanannya bisa dipilih Bundes itu bisa sebagai satu legalitas Bisa juga Bundes yang memiliki jari-jari usaha di bawahnya Hete misalnya Itu juga dimungkinkan Ya ini dari sisi ini Kemudian setelah ada kesepakatan dalam masyarakat desa Tentu idealnya mereka melakukan satu kelayakannya Supaya memiliki keberlangsungan jawab aja Bisa Bundes itu Kemudian lagi didetapkan dari masyarakat desa Berdasarkan hasil musyarakat Toko-toko masyarakat ini Maka mereka melakukan jenis usaha yang paling cocok Dan paling bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tentu memilih jenis usaha ini disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya Kalau masyarakatnya punya potensi misalnya di desa-wisata Maka itu yang dikembangkan Atau mungkin juga pasar-desa Atau apapun jenis usaha yang paling memberikan efek multiplier bagi masyarakat Baik itu sesi kali ini tentang Bundes Kita berjumpa di sesi lain Terima kasih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih